Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan sekarang ini aku sudah ada di Bakso Bujangan teman-teman Jadi Bakso Bujangan ini udah banyak banget cabangnya di Jawa dan di luar Jawa Tapi di Bali ini mereka baru buka cabang teman-teman Dan tempat ini sekarang lagi rame banget Dan hari ini adalah grand openingnya mereka Jadi aku penasaran banget buat makanannya Katanya sih menu-menunya unik-unik gitu Yaudah yuk, gak usah lama-lama Siapin makanan kalian Kita makan bareng, let's go Intro Halo semuanya Di video kali ini aku nyobain makan di Bakso Bujangan teman-teman Jadi Bakso Bujangan ini baru banget buka cabang di Bali Dan hari ini mereka grand opening Makanya tempat ini rame banget Karena banyak yang penasaran buat nyobain makanannya mereka Lokasinya juga strategis banget tuh Ada di Simpang Siur Sebelahnya counter factory outlet Bilabong Yang rame itu tuh Nah pas dateng kesini aja Suasananya udah rame banget teman-teman Dan di dalam kalian akan diberi pilihan menu yang banyak banget Ada bakso keju Bakso urat Bakso saus telur asin Bakso super pedas Bakso cuanki Mie yamin Sampai nasi goreng juga ada disini loh Nah sampai bingung kan mau pilih makan yang mana Yaudah gak usah lama-lama Kita langsung cobain aja Yuk Oke teman-teman disini aku udah pesen Aku pesen 2 menu Yang pertama itu nasi bakso saus telur asin Jadi nasi sama bakso yang disiram sama saus telur asin gitu Dan yang kedua itu aku pesen namanya bakso super mozzarella Jadi baksonya itu isinya nanti keju mozzarella Disini makanannya udah dateng teman-teman Aku mau kasih lihat ke kalian dulu gimana makanannya Disini bakso super mozarellanya Itu isinya lumayan banyak ya Disini kita bisa lihat disini ada baksonya yang besar Kayaknya sih ini itu yang isinya mozzarella itu disini Nah disini juga ada 2 bakso polos yang kecil Dan ada mie kuning Kemudian ada bihunnya juga Dan ada sayur Banyak bawang goreng juga di atasnya oke Biasanya kan bakso-bakso yang keju Itu cuma pake keju parut biasa kan teman-teman Nah disini aku penasaran banget Gimana kalau bakso itu dipakein keju mozzarella Ayo Dia warnanya lebih kuning ya Kalau biasanya keju parut biasa itu warnanya cenderung lebih pucat dia Sekarang aku mau cobain keju mozzarella nya dulu ya teman-teman Ayo Beneran ini keju mozzarella asli Enak banget Aku mau cobain kuahnya yuk Kita cobain kuahnya dulu Wah ini kuah tulang sapi teman-teman Kerasa banget kaldu sapinya Enak sih ini Lagi dong Ini pas sih menurut aku gurihnya Enak banget Kenapa kalau di tempat makan bakso itu asinya dingin banget ya teman-teman Itu yang aku heran sih Mungkin karena makan bakso itu enaknya kalau pas dingin-dingin ya Soalnya disini asinya dingin banget Sumpah dingin banget Betul gak sih? Bakso nyampu dagingnya Gurih banget ya Kuahnya parut enak Soalnya so far aku tinggal di Bali Gak banyak sih yang jual bakso enak Itu gak banyak Entah kenapa kalau di Bali itu banyak sekali orang jual bakso ayam Bakso yang dari daging ayam Aku gak tau kenapa Mungkin teman-teman yang tau bisa tinggalin di komen di bawah Tapi bakso bujangan ini tempat yang jual bakso yang baru Yang 100% daging sapi ya Aku lihat tadi menu nya gak sama sekali gak ada jual daging ayam Dan itu menarik sih menurut aku Dan makan bakso ini paling enak kalau makan kuahnya Terus diserumput kayak gini teman-teman Wah enak banget Biasanya kan ada yang suka makan Kalau makan bakso suka ditambahin sesuatu tuh Kalian bisa tambahin disitu teman-teman Jadi disitu ada satu tempat gitu yang isinya ada sabel Kemudian saus, kecap, kecap asin, cuka, lada, dan lain-lain lain Oke teman-teman sekarang kita cobain menu yang kedua ya Menu yang kedua disini aku pesen namanya Nasi bakso saos telur asin Oke Kita bisa lihat disini saus telur asinnya itu gak terlalu banyak ya teman-teman Jadi dikit aja dia cuma nempel di apa Di bakso nya aja Jadi gak disiram melimpah gitu sih Tapi kalau aku tadi lihat di gambarnya saus telur asinnya itu agak lumayan banyak ya Jadi sebenarnya disini menu nya simple banget Cuma nasi Kemudian ada bakso yang dilumurin sama saus telur asin Dan ditapurin bahan goreng di atasnya Oke kita langsung cobain aja bakso nya ya Gurih saus telur asinnya berasa banget Ini enak Beda banget sama saus telur asinnya KFC yang kapan hari menu nya yang sempet happening itu teman-teman Itu beda banget Kalau itu kan rasanya banyak kayak mentega ya Tapi ini beda banget Ini rasanya bener-bener rasa banget gurih telur asinnya Ini enak sih menurut aku Kita coba sekali lagi yuk Suka banget Cuma sayangnya kok dikit sih Sesini kan lebih banyak Pasti lebih oke sih ini Ini aku suka banget sih teman-teman Nasi bakso saus telur asinnya ini Jadi dia gak over seasoning Rasanya gurihnya pas Telur asinnya kerasa banget Dan bakso nya juga empuk Kalau disini milih atau diantara dua itu Aku pilih yang saus telur asin Ini enak sih Semoga teman-teman disini aku udah selesai makan Dan ya makanannya disini sih menurut aku enak ya Temannya juga nyaman banget Ini salah satu teman makan bakso yang menurut aku sih recommended ya Yang ada di Bali Soalnya teman makan bakso di Bali menurut aku gak banyak ya Dan ini salah satu yang baru dan recommended Soal harga sih ya relatif lah ya Tapi menurut aku sedikit agak mahal ya Dan tadi aku minumnya itu mau pesen yang alpukat kelapa Es alpukat kelapa gitu deh kayaknya kalau gak salah Tapi kebetulan kelapanya tuh habis teman-teman Jadi aku pesen yang leci bujangan Jadi leci bujangan itu yang kayak gini Copain dulu ya Ini sih rasanya kayak pake sirup leci ya Kayak pake sirup yang ABC Terus ada rasa yakulnya juga sih ini Jadi rasanya kayak ada semasnya itu Tapi oke sih fine sih menurut aku Mungkin gitu aja videonya untuk kali ini teman-teman Thank you banget udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today Let's see you guys in the next video All right I'll see you guys in the next video